Sikumbang merah penghisap kembang jilid 55 asmaraman SKH Oping HOO. Terang-terang, setelah dua kali pisau di ujung rantai itu bertemu pedang di tangan Heihei, tiba-tiba Sikumbang merah membuat gerakan berputar dan kini ujung lain dari rantai itu menyambar ganas. Ujung lain ini merupakan kaitan. Karena sambaran itu amat cepat sampai mengeluarkan suara berdesing, Heihei kembali menggerakkan pedangnya menangkis. Keringat dan ujung rantai yang berbentuk kaitan itu kini melibat pedang dan kaitannya mengkait pedang. Pada saat Heihei menarik untuk melepaskan pedangnya dari libatan rantai, tiba-tiba pisau itu menyambar lagi ke arah leharnya. Serangan susulan ini hanya dapat terjadi karena Heihei tidak bermaksud membunuh lawannya. Kalau dia menghendaki, dapat saja dia mengerahkan tenaga mujijat yang dialatih dari Song Lojin, tenaga Sinkeng yang diperkuat tenaga sihir sehingga rantai itu akan putus dan pedangnya dapat meluncur menusuk dada lawan. Akan tetapi karena dia tidak ingin membunuh lawan, maka dia mengerahkan tenaga untuk menarik lepas pedangnya dan hal ini membuat lawan memperoleh peluang untuk menyerangkan pisau di ujung rantai. Dalam keadaan terdesak itu, Heihei merendahkan tubuhnya mengelak. Kembali gerakan ini pun merupakan mengalah, hanya menghindarkan diri. Kalau dia mau, dengan kekuatan tangannya yang dasyat, dia dapat menyambar dan menangkap rantai di balik pisau itu dan melontar balikan pisau ke arah penyerangnya. Karena sikap mengelah ini, keadaannya makin terdesak dan selagi dia mengelak dengan merendahkan tubuhnya, si kumbang merah yang banyak pengalaman, memiliki banyak tipu muslihat dalam ilmu silatnya, telah mengirim tendangan secara tiba-tiba. Des tubuh Heihei terlempar dan dia bergulingan untuk menghindarkan diri dari sambaran pisau dan kaitan berganti-ganti karena lawannya sudah mengejarnya dan menghujankan serangannya. Biarpun dia tidak terluka, namun dadanya yang tertendang terasa nyeri. Dia berhasil menghindarkan desakan senjata lawan dan meloncat berdiri. Namun si kumbang merah tidak memberi kesempatan dia mengatur kedudukannya, terus melakukan serangan dengan gencar. Hanya dengan menggunakan langkah ajaib Jiao Po Po Ansan saja Heihei mampu menghindarkan diri dari semua sambaran senjata itu. Pertandingan antara ayah dan anak ini sungguh hebat. Ang Hang Cu Teng Bun An sudah mengeluarkan seluruh simpanan kepandainya untuk merobohkan putranya, namun semua serangannya sia-sia belaka dan karena usianya, juga karena dia seorang yang sejak muda menghamburkan tenaga melalui keroyalannya dengan wanita, maka mulailah dia terengah-engah, tubuhnya penuh keringat dan tenaganya mulai berkurang. Tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan kecil, tar-tar-tar dan sebatang camuk dengan ganasnya menyambar-nyambar di atas kepala si kumbang merah, membuat dia terkejut dan cepat memutar rantainya ke atas kepala sambil meloncat ke belakang. Mayang kata Hei Hei yang juga menghentikan serangannya. Dia merasa girang melihat adiknya selamat, akan tetapi juga khawatir melihat gadis itu menyerang Ang Hang Cu. Jangan mencampuri, biarkan aku sendiri menghadapinya. Ini urusan antara aku dan Diamai yang mengerutkan alisnya, bertolak pinggang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mengamangkan camuknya ke arah Ang Hang Cu, matanya mencorong marah memandang kepada orang yang menjadi ayah kandungnya itu. Tidak, Koko. Ini juga urusanku. Aku harus membunuh iblis ini. Dia pernah mempermainkan ibuku, menyianyikan ibuku. Kemudian, biarpun dia tahu bahwa aku ini anaknya, dia masih tega menjebakku, menawanku, bahkan dia menawan Enci Kui Hang dan Enci Bilian dengan niat yang jahat sekali. Aku harus membunuhnya ia menerjang lagi dan camuknya sudah meledak-ledak menyerang Ang Hang Cu Teng Bun An yang cepat menggerakkan sepasang senjata di kedua ujung rantai untuk memelah diri, dan balas menyerang. Sim Kiliong yang datang bersama Mayang, segera menerjang maju pula untuk membantu Mayang. Sim Kiliong, kau pengkhianat bentar Ang Hang Cu dengan marah. Akan tetapi Sim Kiliong diam saja dan terus menyerang dengan pedangnya. Melihat ini, Hei Hei merasa tidak enak sekali. Kiliong, mundurlah. Ini urusan antara ayah dan anak, orang luar tidak boleh mencampuri dia meloncat ke dalam pertempuran dan mendengar ini, Sim Kiliong ni loncat keluar lapangan dan hanya menjadi penonton. Dia masih merasa tidak enak terhadap Hei Hei karena bagaimanapun juga, tadinya dia adalah musuh pemuda itu. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa dia telah melakukan penyelelengan besar sejak dia melarikan diri dari pulau terapai merah. Hei Hei meloncat ke depan, akan tetapi bukan untuk mengeroyok si kumbang merah. Dia merasa malu untuk mengeroyok, maka dia membiarkan saja Mayang menyerang ayah mereka itu, sedangkan dia hanya bergerak melindungi Mayang dari serangan Ang Hang Cu. Tentu saja Ang Hang Cu menjadi repot bukan main. Bagaimanapun juga, Mayang memiliki kepandayan yang sudah tinggi dan serangan dengan cambuknya itu ganas bukan main. Sedangkan semua serangan balasan dari Ang Hang Cu kalau tidak dapat dilakan atau ditangkis gadis itu, tentu ditangkis oleh Hei Hei yang selalu melindungi Mayang. Tar cambuk itu mi ledak keras ketika ujungnya menyambar ke arah kepala Ang Hang Cu. Orang tua ini cepat mengelak dengan merendahkan tubuhnya ke samping dan sambil mengelak, kaitan di ujung rantainya menyambar dari bawah ke arah perut gadis itu. Mayang tidak mau mengandalkan bantuan kakaknya saja. Ia meloncat ke kiri untuk menghindarkan serangan lawan sambil menggerakkan lagi cambuknya. Tar kini ujung cambuk menotok ke arah jalan darah di pundak lawan. Ratang Hang Cu menangkis dengan rantainya, kemudian tiba-tiba dia bergulingan ke kiri. Mayang agak bingung mi lihat gerakan bergulingan ini, akan tetapi karena lawan menjauh, disangkanya Ang Hang Cu hendak melarikan diri maka ia pun mengejar dengan loncatan. Singgok kini pisau di ujung rantai menyambar dari bawah ke arah lutut Mayang. Gadis itu terkejut dan meloncat ke atas, akan tetapi kaitan baja itu mengejarnya, menyambar ke arah perut. Terangga kaitan itu terpental oleh tangkisan hei-hei yang melihat datangnya bahaya mengancam adiknya. Jahanam Mayang memaki dan cambuknya menyambar dasyat sampai tiga kali beruntun. Tar-tar-tar Ang Hang Cu kembali bergulingan mengelap dan menjauh, akan tetapi tetap saja ujung cambuk itu menyambar ke arah punggung. Beretro beklah punggung baju itu dan kulit punggungnya sempat dipatuk ujung cambuk sehingga terluka dan berdarah. Ang Hang Cu mengeluarkan teriakan nyaring dan kini rantainya menyambar-nyambar sedemikian dasyatnya sehingga Mayang tertaksa harus berloncatan ke belakang untuk menghindarkan diri. Dan hanya karena ada gulungan sinar pedang Hang Cu yang sajalah maka gelombang serangan rantai itu dapat dibendung, bahkan selanjutnya, serangan cambuk dari Mayang kembali membuat Ang Hang Cu kelabakan. Makin payahlah keadaan si kumbang merah ini karena serangan-serangan Mayang cukup berbahaya sedangkan dia tidak mampu membalas karena gadis itu dilindungi pedang di tangan He He. Napasnya semakin memburu pakaiannya sudah basah oleh keringat dan bau cendana makin semerbat keluar dari tubuhnya. Sementara itu, ketika Pak Han Siong meninggalkan Chia Kui Hang untuk menghadapi Teng Cun Sa dan cepat pergi melihat keadaan siang kean Bilian, pertandingan antara Bilian dan Teng Gun sudah berpindah keluar kamar. Teng Gun membela diri mati-matian, bahkan tidak lagi bertangan kosong karena ketika didesak, dia menyambar benda apa saja untuk dijadikan senjata, kursi, bangku, pot bunga dan apa saja. Namun, semua senjata sementara itu dapat dipukul atau ditendang hancur oleh Bilian yang sudah marah sekali. Teng Gun berusaha lari dan meloncat keluar kamar, akan tetapi cepat sekali Bilian sudah mengejarnya dan kini Teng Gun mati-matian membela diri karena didesak terus oleh Bilian. Ketika Han Siong muncul, pemuda ini pun hanya berdiri di pinggir dan menjadi penonton. Dia tentu saja tidak mau mengeroyok, apalagi melihat betapa Bilian sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Sepasang mati Teng Gun melotot karena marah dan juga rasa takut, mulutnya kering berbusa dan pipi kanannya bengkak memiru karena tadi terkena tamparan tangan kiri Bilian. Juga gerakan kakinya kurang tangkas karena paha kirinya juga pernah tercium ujung sepatu Bilian sehingga kain celana di paha berikut kulit dan dagingnya terobek dan berdarah. Hiyaat Bilian menyerang lagi, serangan pancingan dengan sebuah jurus dari Kim Kesin Kun yang sudah dikenal baik oleh Teng Gun. Melihat ini, tahulah Teng Gun bagaimana dia harus menghadapi serangan yang dilakukan dengan tendangan terbang itu. Tubuh Bilian meluncur dari atas bagaikan seekor rayam yang menerjang lawan. Serangan ini hampir tidak mungkin untuk dipangkis. Menangkisnya berarti membahayakan diri sendiri, maka Teng Gun mengambil jalan yang paling aman. Dia tidak menyambut serangan, melainkan melempar tubuh ke belakang untuk mengelak, lalu berguling dan meloncat. Dia tidak tahu bahwa gerakannya ini sudah diperhitungkan oleh Bilian dan gadis ini pun bergulingan di atas tanah mengejar. Begitu Teng Gun meloncat bangun, tiba-tiba gadis itu pun nih loncat dan menyerang dari bawah sambil mengeluarkan suara melengking. Teng Gun terkejut, tidak mengenal serangan ini dan karenanya dia menjadi bingung. Apalagi ketika gadis itu mengeluarkan suara gerengan melengking, tiba-tiba jantungnya seperti diremas, kedua kakinya menggigil dan ketika kedua tangan gadis itu dari bawah memukul dengan jari tangan terbuka, mengenai perut dan dadanya, dia pun terjengkang dan roboh terlentang dalam keadaan tewas seketika. Memang Bilian tidak lagi menggunakan ilmu dari orang tuanya, melainkan menggunakan ilmu pukulan yang dibarengi hokeng atau teriakan yang menggetarkan jantung lawan yang pernah dipelajarinya dari seorang di antara dua gurunya yang menjadi datuk-datuk sesat, yaitu Tung Hekawai, Iblis Sitam Timur. Ia pun meloncat berdiri dan seperti patung memandang kepada tubuh Teng Gun yang sudah tak berfernyawa lagi. Ia membayangkan betapa tadi Teng Gun menggelutinya, bahkan menelanjanginya dan ia pun meludah ke arah mayat itu. Sumui pet Han Song memanggil. Bilian memutar tubuhnya. Melihat Han Song, bayangannya berlanjut. Betapa Han Song melihat keadaannya yang telanjang bulat, betapa pendekar itu membebaskan totokannya, kemudian memenuhi permintaannya untuk tidak ikut menyerang Teng Gun. Su Heng dan teringat akan bahaya yang tadi mengancam dirinya, Bilian menggigil. Kenapa, Sumui Han Song melompat dan berdiri mendekatnya? Engkau kenapa Bilian menggeleng kepalanya? Tidak apa-apa, Su Heng, hanya aku teringat tadi, kalau engkau tidak cepat datang menolongku, ah, si keparat itu. Sudahlah, Sumui. Jangan dipikirkan lagi. Mari kita melihat keadaan Nona Chia Kui Hong. Lihat, ia masih berkelahi melawan Teng Cun Se. Mereka bahkan berkelahi di luar rumah, keduanya lalu berlomcatan menuju ke pekarangan pondok itu di mana Kui Hong masih bertanding melawan Teng Cun Se. Memang Teng Cun Se jauh lebih lihai dibandingkan Teng Gun, maka dibandingkan siang keandilian, Tia Kui Hong menghadapi lawan yang lebih tangguh dan tidak begitu mudah ditundukan. Teng Cun Se maklum bahwa nyawanya berada dalam ancaman maut. Ketika Pek Han Siong membebaskan totokan Kui Hong dan membuat gadis itu dapat bergerak lagi, kemudian Han Siong menyerahkan Gin Hwe Akyam kepada gadis itu, tentu saja dia merasa khawatir bukan Ming. Dia tahu betapa lihainya Pek Han Siong, juga Tia Kui Hong. Menghadapi Pek Han Siong seorang saja dia pasti kalah, dan juga dia pernah kalah ketika bertanding melawan Kui Hong memperebutkan kedudukan ketua Chin Ling Pai. Kalau sekarang dua orang itu mengeroyoknya tentu dia akan meroboh dalam waktu singkat. Akan tetapi, Han Siong meninggalkan mereka dan hal ini membuat dia melihat harapan untuk dapat meloloskan diri. Dia lalu meloncat keluar dari dalam kamar. Jahanam busuk, engkau hendak lari karena Nakui Hong mengejar. Ketika tiba di luar pondok, Sun Se baru teringat akan keterangan Ang Hang Chu bahwa bukit itu tidak mempunyai jalan keluar kecuali Mi lalui terowongan bawah tanah tadi. Dia menjadi bingung dan saat itu, Kui Hong sudah menyusulnya dan langsung menyerangnya. Sinar perak bergulung-gulung menyambar ke arahnya. Sun Se terpaksa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melawan Kui Hong. Seperti juga pertandingan antara siang keandilian melawan Tenggun tadi, kini pertandingan antara Chun Se dan Kui Hong juga merupakan pertandingan antara saudara seperguruan. Seperti kita ketahui, Chun Se telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari Cien Ling Pai, sedangkan Kui Hong adalah putri ketua Cien Ling Pai, bahkan kini menjadi ketuanya. Akan tetapi Kui Hong memiliki satu kelebihan dari Chun Se. Selain ilmu-ilmu silat Cien Ling Pai yang sudah dikuasainya lebih matang daripada Chun Se, juga ia telah digembleng oleh kakek dan neneknya di Pulau Terapai Merah. Inilah kelebihan itu yang membuat Kui Hong lebih unggul dibandingkan Chun Se. Dan Kui Hong juga memanfaatkan kelebihannya ini. Biarpun Chun Se dapat memeladiri dengan baik dan rapat, namun lambat laun dia terdesak hebat oleh Kui Hong. Kini Gin Hawe Akiang berada di tangannya maka ia pun memainkan ilmu pedang tunggal Gin Hawe Akiang Sud yang dipelajari dari kakeknya, sambil kadang-kadang mencari lewangan untuk memasukkan pukulan ampuh Pek In Chiang, tangan awan putih, dengan tangan kirinya. Ketika Pek Han Siang dan Siang Kuan Bilian tiba di es itu, Kui Hong sedang mendesak Chun Se dengan hebatnya melihat ini, Bilian dan Han Siang tidak mau membantu dan hanya menonton. Diam-diam mereka kagum karena gerakan Kui Hong amat dasyatnya. Jelas bahwa gadis ini memperoleh kemajuan pesat dan semakin hebat saja kepandainya sehingga pantaslah kalau ia menjadi ketua Chin Ling Pai. Kui Hong tahu akan kemunculan Han Siang dan Bilian, maka ia pun dapat menduga bahwa Bilian telah berhasil membereskan Teng Gun. Ia merasa penasaran karena ia sendiri belum dapat merobohkan Teng Chun Se. Maka, ia mengeluarkan seruan melengking nyaring dan pedang Gin Bakiam diputar dengan cepat dah mengandung tenaga yang amat kuat menempel dua batang pedang lawan. Chun Se terkejut sekali karena kedua pedangnya ikut terputar dan untuk menyelamatkan dirinya, dia menarik sepasang pedang itu dan Mi loncat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kui Hong, ia menancapkan pedangnya di atas tanah, melompat ke depan dengan tubuh hampir bertiarap setengah berjongkok dan kedua tangannya didorongkan ke depan dengan suara melengking. Hiya'at tenaga dasyat menyambar keluar. Itulah sebuah di antara jurus ilmu silat Lok Leong Sin Chiang, tangan sakti penakluk naga, yang hanya delapan jurus namun yang amat hebat dan dasyat. Ilmu ini dipelajarinya dari kakeknya dan merupakan ilmu ciptaan Bu Benghut Chow yang menjadi guru kakeknya, pendekar sadis. Des biarpun dia berusaha untuk membabat dengan pedangnya, namun sepasang lengan gadis itu menerobos dan hawa pukulannya membuat sepasang pedangnya terpental, kemudian nada di bagian bawah cunsek dihantam oleh pukulan sakti itu. Dia mengeluarkan suara parau dan terjengkang, sepasang pedang Hok Mos yang kiam terlempar ke atas dan dia pun tewas seketika. Kui Hang meloncat dan dengan kedua tangannya ia menyambut sepasang pedang miliknya itu, kemudian mencabut pula ginhwa kiam dari atas tanah. Dengan tenang ia lalu menghampiri Han Siong dan Bilian. Engkau sudah bereskan Jahanam itu tanyanya kepada Bilian dan gadis ini mengangguk. Kui Hang lalu memandang kepada Pak Han Siong. Saudara Pak Han Siong, aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu tadi, dan ini ku kembalikan ginhwa kiam yang kau pinjamkan kepadaku tadi, Han Siong memberi hormat dan menolak dengan halus. Ah, nona Chia Kui Hang, kenapa berterima kasih? Di antara kita tidak ada pelepasan budi, yang ada ialah saling bantu. Tidak usah sungkan, dan tentang ginhwa kiam ini, pusaka ini adalah milik pulau teratai merah, maka sudah sepatutnya berada di tanganmu. Aku hanya pinjam dari saudara Teng Hei, ah, di mana Hei Hei? Kenapa dia tidak nampak kau maksudkan, dia datang bersamamu tanya Kui Hang, tertarik. Memang kami datang berdua, mengejar Ang Hang Chu. Dia mengambil jalan belakang, aku dari depan dan, ah, dengar. Itu suara cambuk. Seperti cambuk yang biasa dipergunakan mayang. Mari Han Siong lalu berlari ke arah belakang pondok dan dari jauh saja sudah nampak adanya pertempuran di puncak belakang pondok itu. Mereka bertiga lari menghampiri. Ternyata mayang sedang berkelahi dengan seorang pria setengah tua yang wajahnya mirip Han Lojin akan tetapi tanpa jenggot dan kunis. Hem, agaknya inilah wajah yang asli dari Ang Hang Chu kata Han Siong. Mereka melihat betapa mayang mendesak dan menghujankan serangan cambuknya kepada Ang Hang Chu yang tidak dapat membalas karena gadis itu dilindungi oleh Hei Hei. Pakaiannya sudah cabik-cabik dan mukanya sudah penuh guratan merah terkena ujung cambuk. Namun Ang Hang Chu masih melawan sekuat tenaga. Jah Han Nam, engkau kiranya masih di sini. Tadi tiba-tiba Kui Hang membentak DDN sekali lomcat, ia telah berada di depan Sim Kililong yang nampak tenang saja bahkan menundukkan mukanya, sama sekali tidak ada gerakan atau sikap melawan. Melihat ini, Kui Hang menahan tangannya yang sudah gatel untuk menyerang pemuda yang dibencinya ini. Pemuda yang melarikan diri dari Pulau Teratai Merah, melarikan Gin Hua Kiam, bahkan bersekutu dengan orang jahat dan ikut pula menangkapnya. Sim Kililong, hayo cepat pergunakan senjatamu. Kita selesaikan semua perhitungan antara kita di S ini. Aku mewakili kakek dan nenekku di Pulau Teratai Merah untuk menghukumu, juga aku bertindak atas diri sendiri untuk membasmi kejahatanmu, Nona. Aku Sim Kililong memang telah melakukan dosa besar terhadap suhu dan subodip Pulau Teratai Merah. Juga aku telah tersesat dan menyelaweng sehingga bergaul dengan orang jahat. Kalau engkau hendak mewakili suhu dan subodip Pulau Teratai Merah, silakan, Nona. Aku siap menerima hukuman mati sekalipun, aku tidak akan melawan, aku menerima kesalahanku, Kui Hang Tertegun. Tidak percaya. Ia tahu bahwa Sim Kililong liai, dan belum tentu ia akan dapat mengalahkan bekas murid kakek dan neneknya ini dengan mudah. Bagaimana kini pemuda itu menyerah begitu saja, rela dihukum mati sekalipun, tanpa melawan? Sim Kililong bentaknya dengan gemas. Cabut senjatamu. Aku tidak sudi menyerang orang yang tidak melawan. Jangan menjadi pengecut engkau. Tiba-tiba Kililong menjatuhkan diri berutut, tidak menghadap Kui Hang, melainkan ke arah selatan, lalu terdengar suaranya penuh kedukaan dan penyesalan. Suhu dan Subo telah mendidik Teo Chu, telah mencurahkan kasih sayang dan melimpahkan ilmu-ilmu, akan tetapi Teo Chu telah membalasnya dengan pengkhianatan. Teo Chu merasa bersalah, dan kalau Suhu dan Subo mengutus Nona Chia Kui Hang untuk menghukum Teo Chu, maka Teo Chu menerimanya dengan rela. Mohon Suhu dan Subo memberi ampun agar arwah Teo Chu tidak terlalu tersiksa. Mendengar ini, Kui Hang mengerutkan alisnya. Ia masih menganggap bahwa Kililong berpura-pura atau bersandiwara agar ia merasa iba. Maka ia berkata lantang, bagus, kalau begitu, biar aku mewakili kakek dan nenek memberi hukuman mati, hitung-hitung aku melenyapkan seorang manusia iblis yang mengacaukan dunia ia melangkah maju dan Kililong menundukan kepala, seolah menjulurkan lehernya, siap untuk menerima pancungan pedang Kui Hang. Enci Kui Hang, jangan tiba-tiba Mayang meloncat meninggalkan Ang Hang Chu dan teriakan ini mengejutkan Kui Hang sehingga ia menahan gerakan pedangnya. Mayang kini berdiri di depan Kui Hang, membelakangi Kililong yang masih berlutut. Enci Kui Hang, jangan bunuh dia Kui Hang mengerutkan alisnya dan memandang dengan galak. Mayang, dia seorang yang jahat sekali. Minggirlah, dia harus dilenyapkan dari permukaan bumi tidak, Enci Kui Hang? Biarpun dia pernah tersesat, namun dia telah menyadarinya dan bertobat. Bahkan dia telah menyelamatkan aku. Tidak, kalau engkau memaksa hendak membunuhnya, kau bunuh aku lebih dulu. Enci Kui Hang ucapan Mayang ini membuat Kililong terbelalak dan sinar kegembiraan memancar dari sepasang matanya. Adik Mayang, jangan engkau membelaku seperti itu. Aku tidak berharga, Mayang, minggir kau Kui Hang membentak. Tidak, Enci suara Mayang tegas sekali sehingga Kui Hang tertegun. Ayah, Mayang, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau mendadak melindungi sin Kililong tanyanya, penasaran. Enci Kui Hang, karena dia mencintaku, dan aku, aku cinta padanya. Aku pernah mencinta Hei Koko, akan tetapi ternyata kami masih saudara seayah sehingga terpaksa aku berpisah darinya. Sekarang, jangan engkau memaksa aku berpisah pula dari orang yang ku cinta, semua orang terbelalak, kagum akan keberanian dan ketulusan hati gadis peranakan Tibet itu, juga terharu. Akan tetapi Kui Hang yang marah sekali kepada Kililong, mengerutkan alisnya. Mayang, jangan memaksa aku untuk merobohkanmu lebih dulu agar aku dapat membunuh keparat itu, aku bersedia mati bersama dia, Enci Kui Hang pada saat yang menegangkan itu, Hei Hei sedang bertanding lagi melawan Ang Hang Chu. Akan tetapi telinganya mendengar dan mengikuti perdebatan itu dan hatinya menjadi gelisah bukan main. Dia tahu bahwa ada hubungan kasih antara Sim Kililong dan adiknya, dan kini bahkan adiknya membuat pengakuan yang demikian terbuka bahwa ia pun mencinta pemuda itu. Dan mendengar suara Kui Hang agaknya berkeras hendak membunuh Kililong, Hei Hei menjadi semakin khawatir. Karena perhatiannya terpecah, bahkan sebagian besar ditujukan ke arah adiknya dan Kui Hang, maka perlawanannya terhadap desakan Ang Hang Chu menjadi lemah dan dia pun terbesat. Saking khawatirnya, Hei Hei melomcat ke belakang dan menoleh ke arah Kui Hang. Hang Moi, jangan bunuh dia. Dia telah membantu kami melawan para penjahat, Krat, Aung Hei Hei sudah mengelak namun tetap saja pangkal dengan kirinya tersabek pisau di ujung rantai yang digerakkan Ang Hang Chu Teng Bunan secara curang karena dia melihat kesempatan baik sekali ketika Hei Hei melomcat dan menoleh ke arah Kui Hang tadi. Hei Hei terhuyung dan melihat ini, si kumbang merah menerjang dengan senjatanya. Kaitan itu menyambar ganas ke arah leher Hei Hei. Terangga kaitan itu membalik ketika ditangkis oleh pedang di tangan Kui Hang yang sudah menolong Hei Hei. Ang Hang Chu iblis busuk. Engkau curang dan pengecut bentak Kui Hang sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka orang itu sedangkan pedang Ding Hawe Akyam siap di tangan kanan. Ang Hang Chu tertawa bergelak. Hahaha, Tia Kui Hang. Katanya engkau ketua Chin Ling Pai, akan tetapi ternyata hanya menjadi seorang pengeroyok. Siapa yang curang dan pengecut? Haha, nona manis, engkau boleh membantu Hei Hei dan bersama dia mengeroyok aku Hang Moi. Mundur. Aku masih sanggup menghadapinya kata Hei Hei setelah memberi obat bubuk kepada luka di pangkal lengan kirinya. Kui Hang memandang kepada Hei Hei dengan alis berkerut. Aku pun tidak sudi mengeroyok, dan aku pun percaya bahwa engkau tentu akan dapat mengalahkannya, Hei Ko. Dan aku percaya engkau harus tahu bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, penjahat harus dihukum, tidak peduli siapapun dia. Hubungan keluarga tidak mempengaruhi keadilan setelah berkata demikain, Kui Hang melangkah mundur. Gadis ini melihat betapa tadi ketika membantu Mayang, Hei Hei sama sekali tidak pernah menyerang Ang Hong Chu, seolah-olah dia tidak tega dan sengaja mengalah terhadap ayah kandungnya itu. Karena itu kini ia mengingatkan Hei Hei agar tidak lemah. Iyalah orangnya yang akan merasa menyesal dan kecewa bukan main kalau sampai Hei Hei melupakan kebenaran dan keadilan karena hubungan keluarga dan sengaja melindungi ayah kandungnya yang jahat sekali itu. Hei Hei memandang kepada Kui Hang dan dua pasang metu itu saling tatap, dua pasang sinar metu bertaut sebentar. Aku mengerti, Kui Hang kini Hei Hei menghadapi Ang Hong Chu dan begitu dia mengeluarkan suara melengking nyaring yang memekakkan pelinga dan mengguncang jantung, dia pun menerjang dengan pedang Hong Chu kiam diputar cepat. Nampak sinar emas bergulung-belung, menyambar ke arah Ang Hong Chu yang cepat menyambut dengan senjata rantainya. Terangk. Keringgsi kumbang merah terkejut bukan main karena kini Hei Hei menggunakan tenaga sakti yang amat dasyat sehingga ketika kedua ujung rantainya bertemu dengan pedang, dua senjata itu, pisau dan kaitan, menjadi patah. Sinar pedang emas itu masih terus menyambar ke arah kepalanya, demikian cepatnya sehingga kembali Ang Hong Chu menangkis dengan rantainya yang dipegang kedua tangan pada ujung yang sudah tidak ada senjatanya lagi. Teranggak rantai itu putus menjadi dua dan tubuh Ang Hong Chu terjengkang lalu dia bergulajangan sampai jauh. Diami lompat bangun, wajahnya berubah pucat matanya terbelalak, akan tetapi wajah itu menjadi merah kembali dan dia tersenyum menyeringai. Bagus, Hei Hei. Engkau memang hebat. Akan tetapi aku belum kalah. Senjataku sudah putus dan tidak ada gunanya lagi, akan tetapi aku renasih mempunyai tangan dan kaki dia membuang dua potong rantai itu dan mernasang kuda-kuda dengan sikup gagah sekali. Tubuhnya tegak lurus, kaki kanan diangkat sehingga tumitnya menempel lutut kiri, tangan kanan menempel dipinggang dengan jari tangan terbuka, dan tangan kiri sedikit bengkok ke depan, juga dengan jari tangan terbuka. Hei Hei menyarungkan pedang Hong Chu kiam dipinggangnya. Dia adalah seorang gagah yang tidak mau melawan orang bertangan kosong dengan senjata, apalagi dia memang ingin menangkap Ang Hong Chu, bukan membunuhnya. Melihat Ang Hong Chu masih hendak melawannya dengan tangan kosong, bahkan bersikap menantang, Hei Hei menyimpan pedangnya dan dia pun melompat ke depan lawan. Ang Hong Chu menyambut Hei Hei dengan serangan gencar. Dia menyerang dengan kedua tangan terbuka, kadang-kadang menusuk dan kedua tangannya dipergunakan membacok dan menusuk seperti golok, kadang-kadang tangan itu terbuka untuk mencengkeram, dan di lain saat sudah direbah lagi dengan kepalan yang memukul dasyat. Namun, dalam hal ilmu silat tangan kosong, Hei Hei jauh lebih lihai dibandingkan ayah kandungnya itu. Bukan hanya dia telah menerima gemblengan dari tokoh-tokoh delapan dewa, namun juga semua ilmunya itu menjadi matang oleh gemblengan kakek sakti Song Lojin. Betapapun hebatnya ilmu silat tangan kosong Ang Hong Chu yang memiliki banyak kembangan dan tipu musliat, namun begitu Hei Hei memainkan ilmu silat Cui siang capek siang, delapan belas curus dewa arak, Ang Hong Chu menjadi bingung dan repot sekali. Dia sama sekali tidak mengenal gerakan putranya itu dan tidak tahu bagaimana perubahannya. Namun, dia melihat betapa lawannya seolah-olah berubah menjadi banyak, padahal Hei Hei sama sekali tidak mempergunakan ilmu sihir. Namun Ang Hong Chu tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi, dia sudah terlampau lelah, tenaganya semakin berkurang dan setiap kali mereka mengadu lengan, dia terdorong dan terhoyung ke belakang, dan menyeringai kesakitan. Hei Hei mendesak terus. Kui Hang, Mai Yang, Han Xiong dan Bilian hanya menonton dan mereka semua merasa lega dan kagum karena melihat betapa Hei Hei dapat mengungguli lawan yang amat tangguh itu. Dalam kesempatan ini, dengan suara lirih Mai Yang menceritakan tentang Sim Kiliong kepada Kui Hang, Kiliong sendiri berdiri agak menjauh, juga ikut menonton pertandingan, namun lebih banyak menunduk. Baru terbuka benar matanya betapa selama ini dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang sesat. Hal itu diakuinya, akan tetapi juga dia merasa terpaksa sekali. Dia sudah salah langkah untuk pertama kalinya ketika dia tergila-gila kepada Kui Hang kemudian melarikan diri dari Pulau Teratai Merah dan mencuri pedang pusaka Gin Hawe Akiyam. Itulah kesalahannya yang pertama, yang memaksa dia bergaul dengan para penjahat dan orang sesat karena perbuatan itu tidak memungkinkan dia untuk berdekatan dengan para pendekar. Kini baru terasa olehnya betapa ilmu silat dapat mendatangkan perasaan bangga dan bahagia kalau dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, kalau dipergunakan untuk menentang kejahatan. Sebaliknya, kalau dipergunakan untuk mengejar kesenangan nafsu, hidupnya akan berlepotan kejahatan dan tidak akan merasakan ketenteraman lagi. Pada suatu saat, Hei Hei menerjang lawannya dengan pukulan dari bawah depan. Memang gaya permainannya sama aneh dan sukar diduga. Maklum karena penciptanya adalah Chiu Sian Sien Kai, si pengemis dewa arak sehingga gerakan itu seperti gerakan orang mabok kebanyakan minum arak. Justeru gerakan seperti itu malah membuat lawan menjadi bingung. Ketika melihat tangan Hei Hei meluncur ke arah dadanya dengan gerakan yang aneh dan cepat, sama sekali tidak dapat menghindarkan lagi, Ang Hang Chu menjadi nekat. Dia tidak peduli lagi akan keselamatan dirinya, dan dia menerima begitu saja pukulan itu, akan tetapi membarungi dengan gerakan kedua tangannya mencengkeram ke arah leher Hei Hei dari kanan kiri. Duk dada Ang Hang Chu terpukul. Plak pukulan kedua tangan terbuka dari Ang Hang Chu juga mengenai leher Hei Hei, akan tetapi alangkah kagetnya Ang Hang Chu yang merasa betapa dadanya nyeri dan napasnya sesak. Ketika kedua tangan itu mengenai leher, dia merasa seolah-olah menampar leher yang terbuat dari baja yang keras dan licin. Kedua tangannya meleset ke bawah dan kini mencengkeram kedua pundak Hei Hei. Beret baju di kedua pundak Hei Hei robek dan jari-jari tangan itu mencengkeram kulit dan daging sehingga kedua pundak Hei Hei luka berdarah. Hei Hei menggerakkan kakinya dan lututnya menendang. Beruk perut si kumbang merah tertendang lutut dan dia pun roboh telentang, meringis kesakitan. Dia masih berusaha untuk bangkit berdiri sambil kedua tangan memegangi dadanya, akan tetapi dia terjatuh kembali, jatuh terduduk. Kui Hang, Bilian, Mai Yang, dan Hong Sung kini berloncatan mendekati, Ang Hang Chu dan tangan mereka siap untuk memukul. Jelas nampak dari sikap dan pandang mati mereka bahwa empat orang itu akan membunuh Ang Hang Chu. Melihat ini, tanpa memperdulikan kedua pundak dan pangkal lengan kiri yang terluka parah, Hei Hei mendahului mereka, meloncat menghadang antara mereka berempat dan tubuh Ang Hang Chu yang masih terduduk dan meringis kesakitan. Jangan! Kalian tidak boleh membunuhnya katanya sambil mengembangkan kedua lengannya melindungi Ang Hang Chu yang biarpun masih meringis kesakitan, Akan tetapi kini dia mengangkat muka memandang dan wajah yang kesakitan itu berseri gembira. Hei Koko, aku harus membunuhnya untuk membalaskan sakit hati ibuku kata Mai Yang yang sudah siap dengan cambuknya. Hei Hei, ingatlah engkau kepada adikku peengkata Han Siong. Dan ingat kepada Cialing. Aku harus membunuhnya kata Kui Hang. Hei Koko, orang ini terlalu jahat, kejam seperti iblis. Sudah sepatutnya kita bunuh dia kata pula Bilian. Hei Hei menggeleng kepalanya dengan tegas. Tidak, siapapun tidak boleh membunuhnya. Aku sudah berjanji untuk menangkapnya dan menyerep dia ke pengadilan agar dia mempertanggungjawabkan semua dosanya. Aku menangkapnya untuk menentang kejahatannya. Sekarang dia sudah tertangkap, dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, Kalau ada yang hendak membunuhnya, terpaksa aku akan melindunginya. Bagaimanapun, dia ini, ayah kandungku bagus. Engkau seorang laki-laki sejati. Hei Koko Kui Hang berseru dengan wajah gembira sekali dan ia pun kini melangkah maju, berdiri di samping Hei Hei, sikapnya menantang. Hei Koko benar. Aku akan membantu dia melindungi si kumbang merah kalau ada yang hendak membunuhnya. Bilian dan Hon Suong mengerutkan alisnya, dan Mai yang memandang bingung. Tiba-tiba mereka semua memandang kepada Eng Hang Cu yang tertawa bergelak sambil duduk bersila. Hahaha semua anak-anakku yang tidak mampu mengalahkan aku ingin membunuhku. Sebaliknya, Teng Hei, satu-satunya anakku yang mampu mengalahkan aku bahkan hendak melindungiku dan tidak mau membunuhku. Hahaha, engkau memang hebat, Teng Hei. Engkau lebih hebat dari ayahmu sayang sekali. Engkau lemah dan tidak dapat menikmati hidupmu. Engkau matuk keranjang akan tetapi hanya lahirnya saja. Engkau tidak sepenuhnya mewarisi wataku. Akan tetapi aku cukup puas. Aku kalah oleh anakku sendiri. Teng Hei, apa yang akan kau lakukan sekarang terhadap diriku? Hei Hei nernandang dengan alis berkerut. Aku akan menyerahkanmu kepada Menteri Chang. Beliau seorang pembesar yang adil dan bijaksana, tentu akan memberi hukuman yang adil. Nah itu, beliau datang. Memang pada saat itu terdengar suara gaduh dan muncullah Chang Taijin bersama puluhan orang prajurit pengawal. Mereka berhasil menemukan terowongan bawah tanah dan sampai di tempat itu. Hahaha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak membunuhku. Ang Hang Chu berseru sambil tertawa bergelak. Semua orang memandang dan Hei Hei cepat menangkap lengan Ang Hang Chu, akan tetapi terlambat. Orang itu sudah menelan sebutir pelah hitam dan tiba-tiba saja dia terkulai roboh. Wajahnya berubah renang hitam, namun dia masih tertawa terkekeh-kekeh. Suara ketawa itu berhenti dan si kumbang merah terkulai lemas, tewas dengan metel, terbelalak dan mulut masih terbuka seperti orang tertawa. Hei Hei menjatuhkan diri berlutut di dekat mayat ayahnya dan dia memejamkan metel, seperti orang berdoa. Bagaimanapun juga pria ini adalah ayah kandungnya. Tak lama kemudian, Hei Hei bangkit dan memondong mayat ayahnya, mencari tempat yang baik di bukit itu, lalu menggali lubang kuburan. Tanpa banyak cakap lagi petonsiong membantunya, bahkan mayang dapat pula menangisi mayat ayah kandungnya yang pernah dirindukannya itu. Yei ang terbujur itu adalah sesosok mayat, alat yang di waktu hidupnya dijadikan perebutan antara daya-daya rendah yang menguasai seluruh anggauta badan. Tubuh yang semestinya menjadi alat bagi kehidupan jiwa yang mendiaminya, akhirnya menjadi budak nafsu. Bahkan pikiran yang menjadi kusir pemegang kendali juga telah dikuasai kuda-kuda nafsu. Badan bagaikan kereta. Baik kereta badan, kuda-kuda nafsu, kusir dan kendalinya, semua semestinya menjadi hamba dan alat yang melayani jiwa. Tanpa adanya kuda-kuda nafsu, maka kereta badan takkan dapat bergerak maju. Tanpa adanya kusir pikiran dan kendalinya, segalanya akan kacau dan rusak arahnya. Akan tetapi kalau kuda-kuda nafsu itu tidak terkendali lagi, dan menjadi liar, maka nafsu akan kabur sesukanya dan kalau sampai terjerumus ke dalam jurang, segalanya ikut menderita. Bukan hanya keretanya, juga penghuni kereta, sang jiwa. Sebaliknya, kalau jiwa yang menjadi majikannya, dan semua alat itu hanya menjadi hambanya, barulah jiwa itu dapat menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Hanya kalau jiwa ini dapat bersatu dengan sumbernya, yaitu Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, maka jiwa akan mendapatkan kembali kekuasaannya atas semua hambanya, yaitu jasmani. Setelah jenazah Ang Hang Chu Teng Bun An atau si kumbang merah dimakamkan, juga jenazah Teng Bun dan Teng Cun So yang dikubur di sebelah kiri Ang Hang Chu. Hei Hei menyembahyangi kuburan mereka secara sederhana, bersama Mayang. Menteri Chang Pu Ceng menyatakan penghargaan dan terima kasihnya kepada para pendekar yang untuk kedua kalinya membantu pemerintah membasmi gerombolan yang dianggap berbahaya. Namun seperti biasa, Hei Hei dan para pendekar lainnya tidak bersedia menerima anugerah jabatan, bahkan menolak pemberian hadiah berupa harta kekayaan. Hal ini membuat Menteri Chang menjadi semakin kagum dan hormat kepada mereka. Nona Chia, kalau Nona memperbolahkan dan masih percaya kepadaku, aku mohon agar. Gin Hawe Akyam diserahkan kepadaku, kata Sim Kililong kepada Chia Kui Hong, didengarkan oleh para pendekar lainnya. Benar, Enci Kui Hong. Kami sudah membicarakan tentang hal itu dan aku pun ikut mengharap sukalah kiranya engkau menyerahkan Gin Hawe Akyam kepada Liong Koko, menyerahkan Gin Hawe Akyam kepadamu. Kui Hong mengulang dengan heran. Untuk apa sinar matanya penuh selidik menatap wajah Kililong? Nona Chia. Pedang Gin Hawe Akyam adalah pusaka pulau teratai merah. Aku yang dahulu milarikannya, mencurinya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa aku telah sadar dan bertobat, aku ingin mengembalikan sendiri pusaka itu kepada Suhu dan Subo. Aku akan menghadap Suhu dan Subo, dan seandainya Suhu dan Subo marah dan hendak menghukumku, aku akan menerimanya dengan rela, aku akan menemaninya, Enci Hong. Andai kata engkau belum dapat percaya kepadanya, tentu engkau percaya kepadaku, bukan kata Mayang. Kui Hong nampak bimbang, kemudian ia menoleh kepada Hei Hei dan biarpun mulutnya tidak berkata sesuatu, namun pandang matanya jelas minta pertimbangan pendekar itu. Sungguh aneh, ia sendiri tidak mengerti mengapa kepada Hei Hei ia berpaling untuk minta pertimbangan. Hei Hei dapat menangkap pandang matu itu, dan dia menghela nafas panjang. Beruntunglah orang yang sakit dapat sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, berhati-hatilah orang yang sehat karena sewaktu-waktu dia dapat saja dihinggapi suatu penyakit. Saya lebih menghargai orang jahat yang menyadari kejahatannya lalu bertawabat, daripada orang baik yang membanggakan dan menyombongkan kebaikannya sehingga tak kabur. Aku sendiri kini dapat mempercayai Sim Kiliong karena aku yakin bahwa adikku Mayang tidak akan salah pilih. Aku setuju dengan pendapat Heiko, kata siang keanbilian. Gadis ini bukan saja teringat betapa ia pernah menjadi murid dua orang datuk sesat, akan tetapi juga ia tahu bahwa ayahnya adalah putra seorang datuk sesat, bahkan ibunya putri suami istri yang menjadi datuk besar dunia hitam sebagai raja dan ratu. Kui Hang termenung. Ia teringat akan neneknya di Pulau Teratai Merah. Neneknya itu dahulunya seorang datuk besar kaum sesat dengan julukan Lemsin, malaikat selatan, akan tetapi kemudian setelah menikah dengan kakeknya, berubah menjadi pendekar yang menentang kejahatan. Baiklah, kau boleh antarkan pedang pusaka ini kembali ke Pulau Teratai Merah. Andai kata engkau menipuku, aku masih dapat mencarimu dan membuat perhitungan. Sim Kiliong yang sejak bertobat nampak muram wajahnya, kini dia nampak gembira bukan main. Wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar kembali. Dia menerima pedang Ginhawai Akiang dan memberi hormat kepada Kui Hang. Nona Chia, dahulu mataku seperti buta, melihat engkau sebagai seorang gadis yang tinggi hati, keras dan kejam. Sekarang baru aku dapat melihat betapa engkau amat bijaksana. Terima kasih, Nona, engkau telah menghidupkan kembali semangat dan harapanku. Mari, adik Mayang, sekarang juga kita berangkat ke Pulau Teratai Merah Mayang lari menghampiri Hei-Hei dan memegang lengan pemuda itu. Hei Ko, engkau tidak marah bukan dengan keputusanku untuk menemani Leong Koko Hei-Hei tersenyum? Sama sekali tidak, adikku. Aku bahkan merasa gembira sekali dan aku hanya mendoakan agar engkau berbahagia. Ki Leong, jaga adikku baik-baik. Sim Ki Leong dan Mayang lalu berpamit dari semua orang dan mereka pun berangkat meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata para pendekar. Setelah bayangan dua orang ini lenyap, Bilian saling pandang dengan Hon Siong, sedangkan Kui Hang saling pandang dengan Hei-Hei. Mereka masih merasa terharu akan perubahan yang terjadi pada diri Sim Ki Leong. Sungguh, cinta kasih dapat merubah segala. Tiba-tiba siang keambilian melangkah maju menghampiri Pek Hon Siong. Ia melepaskan pedang Kuan Im Kiam berikut sarungnya dan menyerahkannya kepada Han Siong. Su Heng, engkau terimalah pedang ini, katanya lirih. Han Siong memandang dengan matel, terbelalak. Kuan Im Kiam? Akan tetapi, ini adalah pedangmu, Sumoy. Pedang pusaka milik ayah ibumu tidak Su Heng. Pedang ini milikmu. Ingat ayah dan ibu sudah memberikan Kuan Im Kiam ini kepadamu, tapi, tapi, Han Siong mengerutkan alisnya karena diingatkan akan kenyataan pahit itu, Su Hu dan Subo memberikan pedang ini sebagai ikatan dan ikatan itu sudah putus. Dia tidak berani menjelaskan dengan kata perjodohan karena di situ terdapat Kui Hang dan Hei-Hei. Siang Kuan Bilian tersenyum dan wajahnya nampak manis sekali. Benar, Su Heng. Itu dahulu. Setelah pedang ini kembali ke tanganmu, bukankah berarti ikatan perjodohan itu telah bersambung kembali wajah Han Siong seketika berubah merah dan matanya kembali terbelalak, namun sinar kebahagiaan terpancar dari pandang matanya itu. Bilian, Sumoy, ini, ini, benarkah ini, eh, maksudku, engkau, engkau mau? Dia tidak dapat bicara terus terang karena merasa malu didengar Hei-Hei dan Kui Hang. Bilian mengangguk sambil tersenyum. Terserah kepadamu, Su Heng. Ada dua jalan. Engkau dapat menghadap ayah dan ibu dan mengembalikan pusaka ini, atau engkau boleh datang bersama orang tuamu ke sana. Nah, aku pergi dulu, menanti di sana bersama ayah dan ibu. Hei ko, adik Hang, aku pergi dulu setelah berkata demikian, Bilian meloncat dan berlari cepat sekali menuju ke jalan keluar satu-satunya yang tadi juga dilewati Kililong dan Mayang, yaitu jalan menuju keterobongan bawah tanah. Han Siong masih berdiri tertegung dengan Kuan Im Kiam di tangan. Baru dia sadar ketika Hei-Hei merangkul pundaknya dan sahabatnya itu tertawa gembira. Han Siong, bocah ajaib, sekarang engkau menjadi bocah beruntung. Kiong Hei, selamat. Han Siong Hei-Hei, kau, kau pikir, iya, iya, Han Siong masih salah tingkah karena terguncang keharuan dan kegembiraan. Ia menanti datangnya pinangan orang tuamu, bocah bodoh Han Siong tersenyum lalu mengangkat kedua tangan ke arah Hei-Hei dan Kui Hong, Selamat tinggal, selamat tinggal dan terima kasih dan dia pun melompat pergi dengan cepatnya, diikuti pandang Maceh Hei-Hei dan Kui Hong. Mereka berdiri saling pandang. Kini hanya tinggal mereka berdua saja di bukit itu bersama tiga gundukan tanah kuburan. Dalam keadaan itu, terbayanglah dalam ingatan mereka semua pengalaman mereka dahulu. Pernah mereka mengalami banyak hal yang hebat ketika mereka melakukan perjalanan bersama, bakal kisah pendekar Macu Keranjang. Kui Hong teringat bahwa Hei-Hei merupakan priap pertama yang telah menjatuhkan hatinya. Juga Hei-Hei teringat betapa pernah dia tertarik sekali kepada Kui Hong, namun dahulu dia selalu menolak perasaan cinta yang membutuhkan persatuan sebagai suami istri. Baru sekarang dia menyadari bahwa sebetulnya, dia sudah ingin sekali memiliki seorang teman hidup, seorang istri yang mencinta dan dicinta, seorang calon ibu anak-anaknya. Dan dalam diri Kui Hong dia melihat segala keindahan yang pernah didambakannya. Dia tahu bahwa gadis ini mencintanya. Pandang matu dan sikap gadis itu, suaranya, juga ketika tadi minta pertimbangan kepadanya melalui pandang matu, tentang diri Sin Ki Leong. Dia melangkah maju menghampiri. Kui Hong menyambut dengan pandang matanya, tidak menjauh. Kui Hong, Hei-Hei. Gelora perasaan yang aneh itu demikian kuatnya, membuat mereka merasa canggung dan sukar untuk bicara. Akan tetapi Hei-Hei dapat menguasai perasaannya dan dia pun menyerahkan Hang Chu Kiam kepada gadis itu. Pang Chu, Hus, tidak sedih aku disebut Pang Chu olehmu. Tidak enak akan tetapi engkau memang ketua Chin Ling Pai. Baiklah, Hang Moi, ini ku kembalikan Hang Chu Kiam kepadamu. Pedang ini adalah pusaka Chin Ling Pai dan kebetulan aku dapat merampasnya dari Te Ang Chun Sek. Engkau bawalah, Hei-Ko. Aku sudah mempunyai hokmos yang kiam. Kelakau boleh kembalikan ke Chin Ling San, aku akan menunggu DL sana, kata Kui Hong, teringat akan ucapan Bilian kepada Han Siong tadi. Hei-Hei tersenyum maklum, akan tetapi dia lalu menghela nafas panjang. Hang Moi, Han Siong akan datang bersama ayah ibunya untuk meminang Bilian. Akan tetapi aku? Aku sebatang kera, tiada ayah ibu lagi, takutkah engkau menghadap seorang diri kepada orang tuaku? Biasanya engkau begitu pemberani, Hei-Ko tapi, tapi, bagaimana kalau aku ditolak Ham? Keputusan sepenuhnya berada di tanganku, Hang Moi, engkau, engkau, Sudikah engkau menjadi istriku Kui Hong memandang kepadanya dan dua pasang metu bertemu. Sebetulnya, tidak perlu lagi mereka bicara. Sinar metu mereka sudah bicara banyak dan tanpa bertanya sekalipun, mereka sudah tahu bahwa mereka saling mencinta, bahwa mereka dengan hati bahagia suka menjadi suami istri. Hei-Ko, satu di antara sifatmu yang menarik hatiku adalah keterbukaanmu ini. Akan tetapi, katakanlah, kenapa engkau tiba-tiba ingin memperistiri aku Ham? Mengapa? Karena aku kenta padamu tentu saja, aneh. Masih ternih yang di teling aku betapa dahulu engkau mengatakan tidak ada cinta itu di hatimu. Engkau tidak ingin terikat walaupun engkau memuji-muji diriku. Engkau suka akan keindahan akan tetapi tidak mau terikat, dahulu aku bodoh, Hang Moi. Mana ada orang yang lahir terus pintar? Harus melalui kebodohan dulu untuk menjadi pintar, bukan? Kini mataku terbuka sudah. Engkau lah segala keindahan di dunia ini. Dan tanpa engkau, aku akan kehilangan semua keindahan itu. Perjodohan adalah satu di antara kodrat manusia, tak terlakan lagi, kecuali mereka yang sengaja hendak menyiksa diri tidak mau menikah dan menjadi orang alim. Dan aku bukan orang alim. Huh, engkau matuk keranjang, siapa bilang alim kuihang menjelah akan tetapi sambil tertawa dan hei hei juga tertawa. Biar matuk keranjang aku tidak cabul, aku tidak seperti mendiang ayahku, aku tidak pernah mempermainkan wanita, aku, hush, cukup. Kalau engkau seperti itu, mana mungkin aku sudi menjadi istrimu jadi engkau mau kalau engkau melamarku kepada orang tuaku. Hang moi hei hei menangkap kuihang dan melemparkan tubuh gadis itu ke atas, diterimanya dengan lembut, lalu dilemparkan lagi sampai berulang kali. Kuihang tertawa dan menjerit-jerit, baru berhenti permainan itu setelah hei hei menyambutnya dengan dekapan dan tahu-tahu mereka telah berciuman dengan lembut dan mesra. Hang moi, pujaan hatiku, kekasihku, sayangku yang ku cinta dengan sepenuh jiwa ragaku, mari kita pergi ke Chinlingpai, sayang, kuihang tertawa geli, akan tetapi juga senang. Dasar perayu kau, metukeran jangkau mereka bergan dengan tangan sambil tertawa-tawa, meninggalkan tempat itu dengan hati penuh kebahagiaan dan harapan. Dan sampai di sini, pengarang menghentikan tulisannya karena kisah ini telah selesai, dengan harapan semoga ada manfaatnya bagi para pembaca di samping menjadi bacaan hiburan di kalah senggang. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat. Terima kasih.